Informasi selanjutnya datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengunjungi kediaman Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Sri Mulyani mengaku membahas banyak hal dengan SBY. Pertemuan Sri Mulyani dan SBY berlangsung tertutup diduga sebagai upaya rujukan SBY agar Sri Mulyani kembali mengawal keuangan negara di Kabinet Prabowo nantinya. Namun saat ditanya soal pembahasan posisi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo, Sri Mulyani enggan menjawab. Dalam beberapa kesempatan, Saudara Sri Mulyani juga kerap memberi sinyal dan juga menolak secara halus untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Ibu, selamat pagi. Ibu, selamat pagi. Ibu, selamat pagi. Tadi agendanya ngobrol apa aja sama PSB. Banyak ya, ada ngomongin ibu masuk kabinet Pak Prabowo enggak? Iya, ibu, makasih. Makasih. Makasih ya. Sebelumnya Saudara Presiden K-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung tertutup di rumah Prabowo di kawasan Kertanegara Jakarta Selatan pada Kamis siang. Prabowo disebut ingin mendengarkan masukan dari SBY untuk menghadapi tantangan ke depan. Pak Prabowo tentu ingin mendengarkan banyak masukan dari Pak SBY, apalagi di tengah kondisi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis. Tentu tantangan kepemimpinan Presiden ke-8 dalam hal ini Pak Prabowo nanti, itu akan sangat dinamis dan akan banyak yang membutuhkan masukan-masukan dari Pak SBY yang sudah punya pengalaman panjang sebagai Presiden 10 tahun. Pertemuan berlangsung tertutup di rumah Prabowo.